Gimana sih bikin jadwal latihan yang efektif buat membentuk otot? Dada, jangan digabung sama back. Back, jangan digabung sama bahu. Otot besar, jangan digabung sama otot besar. Terus gimana? Bikin bingung aja. Ikutin terus. Banyak pilihan dan pertimbangan dalam mengatur jadwal latihan. Nanti saya share. Jadwal latihan yang saya gunakan. Tapi bukan berarti kalian harus ikuti sama persis. Boleh seperti itu. Tapi saya akan jelaskan dasarnya. Supaya jika kalian mau memvariasikannya tidak asal-asalan. Sebenarnya dalam membentuk otot, dikatakan efektif itu tidak hanya dilihat dari jadwal latihannya saja. Ada asupan nutrisi. Ada istirahat berkualitas. Ada metode latihan. Nah, karena jadwal latihan erat kaitannya dengan metode latihan, yang kalian harus ingat-ingat adalah saat latihan dalam gerakan apapun, pastikan minimal ada dua hard set atau set di mana kalian lakukan gerakan itu sampai tidak kuat lagi. Atau dikenal dengan istilah until failure, close to failure, max reps. Kenapa begitu? Karena disitulah otot terbentuk. Lalu apa tandanya jika latihan kalian dikatakan efektif? Jika latihan kalian efektif dalam membentuk otot, setelah latihan biasanya keesokan harinya, otot yang dilatih sebelumnya pasti akan terasa nyeri. Fasa ini dikenal dengan istilah DOMS atau delayed onset muscle soreness. Selama otot masih terasa nyeri, berarti proses recovery masih terjadi. Nah, proses ini jangan diganggu. Di sinilah pentingnya jadwal latihan. Dengan kata lain, jangan melatih otot yang sama tepat di hari berikutnya. Umumnya, rasa nyeri ini akan berlangsung 2-4 hari, tergantung seberapa keras latihan kita sebelumnya. Atau seberapa rusak otot kita akibat latihan. Untuk hasil yang maksimal, jangan lupa perhatikan asupan protein. Bukan seberapa banyak, tapi perhatikan kualitas protein kalian. Ingat, kualitas bukan kuantitas. 1 kg tempe berbeda dengan 1 kg telur. Lalu, untuk jadwal latihan, saya ingatkan lagi, jangan melatih otot yang sama tepat di hari berikutnya. Ini untuk yang fokus pada pembentukan otot. Berbeda jika target kalian hanya fokus kepada badan tetap kencang. Silahkan latihan yang sama setiap hari. Tapi ingat, sekedar badan tetap kencang. Itu pun latihan dengan intensitas ringan sampai sedang. Intinya nggak sampai failure. Masuk ke jadwal latihan. Saya kasih 3 jenis jadwal latihan. Kalian bebas mau pilih yang mana? Yang pertama, full body workout. Full body workout berarti melatih semua otot dalam 1 hari atau dalam 1 sesi latihan. Umumnya, full body workout akan berselang entah 1 hari atau 2 hari tergantung metode latihannya. Full body workout ini sebenarnya buat siapa? Ada 2 kriteria yang cocok untuk menggunakan jadwal full body workout. Yang pertama, bagi pemula yang baru belajar latihan beban. Entah di gym atau di rumah, pemula memang sebaiknya belajar memahami dan fokus kepada form dari gerakan-gerakan latihan yang benar terlebih dahulu. Maka dari itu, karena yang penting form terlebih dahulu bagi pemula, sekalian aja latihan buat semua otot. Yang penting formnya dalam gerakan itu benar dulu. Yang kedua, bagi kalian yang tidak punya banyak waktu, misalkan sedang pepergian atau wisata dalam waktu yang lama, kalian bisa lakukan latihan full body workout dengan harapan otot tidak kempes karena lama tidak digunakan. Menyusutnya otot jika lama tidak digunakan, ini disebut dengan atropi, kebalikan dari hypertrophy atau pembentukan otot. Lanjut yang kedua, split training, upper body workout dan lower body workout. Setelah terbiasa dengan gerakan dan form yang benar, umumnya kita akan mencoba jadwal baru. Jika full body workout kita lakukan dalam waktu 1 jam, maka akan lebih efektif jika kita latihan 1 jam untuk upper body dan 1 jam untuk lower body. Ini akan jauh lebih efektif lagi dalam membentuk otot. Jika full body workout ini dirasa kurang nendang, kurang kena, DOMS kurang berasa, maka kita perlu memisahkan latihan itu dengan harapan latihan lebih berkualitas lagi. Umumnya jadwal latihan upper body dan lower body akan diselangi dengan istirahat 1-2 hari sebelum mengulangi latihan yang sama. Buat yang penasaran jadwal latihan upper body dan lower body, kalian bisa cek di sini. Atau nanti saya tuliskan di deskripsi, oke? Lanjut ke jadwal latihan yang ketiga. Ini yang saya terapkan sejak jaman wajah pahit. Apa itu? Push, pull, lag. Bukan yang sekarang push, besok pull, dan besoknya lag. Bukan seperti itu. Ingat tadi saya katakan, jangan melatih otot yang sama tepat di hari berikutnya. Saat latihan push up misalnya, kita butuh otot sayap sebagai stabilitas. Sebaliknya, saat latihan pull up, kita butuh otot dada berkontraksi sebagai stabilitas. Maka dari itu, push dan pull saya kasih jeda. Simpelnya begitu. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya, kan stabilitas tidak butuh intensitas tinggi, hanya sebagai support. Makanya saya bilang simpelnya seperti itu. Sekarang kalau kita perhatikan forearm, saat latihan push maupun pull, forearm bekerja sangat ekstra. Tidak istirahat. Paham ya? Jadi saya bisa menjadi pull, lag, push, abs. Istirahat pada hari kelima. Dengan kata lain, 4 kali latihan dalam waktu 5 hari. Kalian bisa tukar antara pull dan push, bisa juga lag dan abs. Kenapa perputaran 5 hari? Supaya DOMS ini bergantian. Maksudnya begini. Misalkan senin pull, selasa, sayap sangat nyeri. Latihan leg atau kaki, sayap tidak kena. Rabu, sayap nyeri saja. Paha sangat nyeri. Latihan push, sayap sebagai support, paha tidak kena. Kamis, sayap sedikit nyeri, paha nyeri saja. Dada sangat nyeri. Latihan abs, paha sebagai support, dada tidak kena. Jumat istirahat, sayap tidak nyeri, paha sedikit nyeri, dada nyeri saja. Perut nyeri banget. Sabtu, pull. Sayap sudah ready dengan otot yang lebih kuat setelah recovery tanpa gangguan. Kira-kira seperti itu. Tapi itu saya. Mungkin bagi teman-teman ada juga yang pengennya senin sampai minggu. Ini jadwalnya tetap konstan. Ya, nggak masalah divariasikan. Misalkan senin pull, selasa leg, rabu push, kamis abs. Jumat istirahat, Sabtu full body, minggu istirahat. Atau kalian mau istirahat seminggu sekali? Silahkan abs digabung sama kaki. Silahkan. Tergantung kreativitas kalian masing-masing. Yang jelas, jangan melatih otot yang sama tepat di hari berikutnya. Selama masih DOMS, jangan latihan sampai failure. Terus kalau otot besar sama otot kecil itu maksudnya apa? Sebenarnya bukan otot besar dan otot kecil. Lebih tepatnya slow twitch dan fast twitch. Makanya kenapa saya bilang jangan melatih otot yang sama tepat di hari berikutnya? Karena yang dianggap otot kecil itu tidak selalu slow twitch semua. Ada fast twitch-nya juga. Sebaliknya otot besar tidak semuanya fast twitch. Tetapi ada slow twitch-nya juga. Nah, untuk latihan yang sama setiap hari, seperti yang tadi saya katakan, dengan intensitas rendah sampai sedang, ini hanya fokus kepada otot slow twitch-nya saja. Makanya tujuannya badan tetap kencang. Untuk lebih lengkapnya, saya tuliskan di deskripsi. Apa saja yang perlu kalian ketahui mengenai full body, upper, lower, push pull leg, atau slow twitch dan fast twitch, saya tuliskan di deskripsi. Ingat, untuk pembentukan otot yang efektif, tidak dilihat dari jadwal latihannya saja. Dan untuk jadwal latihan, ingat, jangan melatih otot yang sama tepat di hari berikutnya. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga, biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat kalian yang belum gabung, gabung di sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalisthenic. Grup yang paling cocok untuk menemani perkembangan otot kalian. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Jika kalian memiliki pertanyaan seputar kebukaran, kalian bisa tanyakan di grup ini. Pasti ada yang jawab. Kalau nggak, ya saya yang jawab. Tapi kalau saya yang jawab, mungkin agak telat. Jadi ya, harapan lu. Oke, sampai ketemu lagi.